Ekspresi Ziva ketika beli makanan mahal tapi rasanya nggak enak Eh, apa kabar? Ini ya, segaget itu ya Ini lucu sih Ziva, ada ekspresi challenge, jadi kamu harus berekspresi atau ya ya, mengekspresikan sesuatu keadaan yang sudah ditanyakan atau dipilih oleh Ziva last di sini Oke, tadi ada yang bilang apa tuh Ziva mencintai sebelah tangan Oke, lanjut ya, ini ada tadi soal ekspresi Ada dari, aku dulu deh, aku mau nanya nih ke Ziva Ekspresi Ziva ketika beli makanan mahal tapi rasanya nggak enak Loh, bahwa Udah relate lagi pernah Muka aku ya, nggak kasih lagi makan Gitu ekspresinya Jadi, makannya tuh bukannya karena apa, maksudnya aku nggak mungkin meninggalkan gitu aja karena rugi Bener sayang Jadi makan aja, makan Tapi nggak enak banget gitu ya Ziva? Iya, pernah Tidak Tapi boleh tau nggak sih harganya berapa? Waduh Waduh Mahal banget nggak nih? Miripku mahal banget Ini sebutin aja ini Ini berapa sih? Kepok nggak sih Ziva? Pokoknya Dari berapa sampai berapa? Dua setengah juta Mekong ya Mekong banget Nggak enak lagi, rasanya zong sendiri ya Ziva ya Zong banget Mending aku beli Nasi padang Udah enak banget ya Please, goceng aja dapet enak Nggak enak Hah? Nasi padang goceng? Nasi padang ada Apa nasinya dirumah aja Lauknya ada goceng Oh? Kok bener? Maka gue bingung Nasi padang goceng di rumah aku ini Ada yang paling murah 10 ribu Loh ini Ziva kok goceng Gocengnya misalnya 3 ribu 3 ribu dapet nerong 2 ribunya perkedel Biasanya itu aku Aku favoritnya Ziva itu ya Makan padangnya ya Iya Oke Lanjut nih Ada dari M-A-N-Z-Z-T Manzit Manzit Iya Adakah? Ada kok? Tadi dia kalau nggak salah Bilang dia kerja Jadi Oke Dia ninggalin dulu Oke aku langsung tanyain aja ya Biar kejawab ya Boleh-boleh Tapi Jip ketika ketemu seseorang Yang bertahun-tahun nggak pernah ketemu Oke Eh Apa kabar? Ini ya Sekaget itu ya Eh Apa kabar? Oke Kalau aku tambahin Ekspresi Ziva ketika ketemu mantan Oh Satu Dua Tiga Sudah Gitu So cool ya Beda ya Beda ya Yang tadi Ini Gitu aja ya Gitu aja Mantan ya Oke Gak nyapa kalau nggak disapa duluan Oh Iya Dihim aja dulu tunggu disapa ya Iya Kalau nggak ya Bagusan nggak usah disapa Contoh Eh Tapi Ziva kamu percaya nggak sih Apa misalkan udah mantan-mantan yang itu masih berhubungan baik itu Ada nggak sih kayak gitu Atau kamu tidak? Ada Ada sih kayaknya Maksudku gini Nggak tahu ini teori Sendiri agak sih Kalau misalnya Seseorang mantan Masih Ber Apa namanya Berhubungan baik itu memang karena Perempuannya yang udah nggak ada rasa Atau memang Kayak Kalau Atau Atau Kalau Emang nggak bisa aja hubungannya gitu Tapi memang masih sama-sama sayang Entahlah ya Itu teori saya ya Enggak tahu Enggak tahu ya Kita nyata Seseorang move onnya Kata indah nih Kalau susah move on Eh Apa kata indah Susah move onnya katanya Kalau susah move on Oh ya Kalau susah move on juga termasuk mungkin ya Yang masih bisa temenan gitu Kalau yang udah move on biasanya Udah nggak temenan lagi nggak sih Atau justru malah Tergantung sih Tergantung orang sih Ada aja yang justru Karena udah sama-sama move on Jadinya bisa kayak temenan lagi Karena emang awalnya tuh dari teman Kayak gitu Tapi kalo yang emang awalnya gak temenan Emang suka-sukaan terus tiba-tiba putus Biasanya tuh kayaknya Ya udah gak jadi temen lagi Bener Terganteng orang ya Oke lanjut Express ini kayaknya Zivella semua pada nanya ini deh Aku wakilin deh Ekspresi Njib ketika Dibilang jarang mandi Kau tau Gitu sih ekspresinya Kau tau Zivella emang Males mandi banget Iya aku tuh rajin mandi Kalo dia gak tau lo Serius Karena kamar mandinya bagus Iya Iya Serius bener kan kamar mandinya bagus Iya Karena kamar mandinya Menyaman Nyaman aja gitu Kalo dirumah tuh Aduh Nyaman sih nyaman aja Tapi biasanya nyaman Untuk buang air besar Doang Tapi kalo buat kaki Tapi kalo buat kaki kayak gak Enggak mus gitu Tapi aku kepo nih mungkin Zivella juga Semu kepo atau mungkin bahkan udah tau Pernah gak sih paling males itu mandi berapa hari? Tiga, lima hari, seminggu? Oh gak pernah sampe seminggu ya Ya ampun Tiga hari tuh udah paling mentoknya Tiga hari Tiga hari mentok ya? Iya Tiga hari Tapi langsung mandi Lagi Itu biasanya tiga hari juga kalo di AC-AC terus Kalo misalnya lengket aku dua hari juga udah mandi Oke Oke Tadi katanya ada yang bilang nih Di kamar mandi Kamar mandinya bagus sekalian konser ya? Iya bener Kamar mandinya bagus Enak buat konsernya juga Tiga hari masih aman lah Ziva lah Gak sampe seminggu Aman-aman Gak seminggu kepedanyaan Iya Oke lanjut nih Ada masih banyak pertanyaannya ya Tadi Kalo ekspresi Ziva Ketika makan Lupa bawa dong Eh terus tiba-tiba ada cowok di sebelah meja Nawarin mau bayarin Di sinetron Bayarin Sinetron ya Kalo kayak gitu Ekspresiku kayak pasti jadinya Eh Udah gak usah deh mas gitu Eh mas lagi Emang Emang eh cowok ya bener ya? Cowok ya? Iya bener-bener cowok Atau Itu aku jadi bingung ya Gimana ya? Aku harus berkespresi kayak apa ya? Nanti kalo misalnya aku Menerima tawaran dia Nanti Aku jadi harus berhutang Sama dia tuh nanti Jadi harus kenal sama dia Males aku takut Jadi bilangnya gak usah aja deh Makasih mas Tapi kayaknya gak usah nih Saya pulang dulu deh Ambil dompet Nanti saya taruh ke TV saya nih disini Atau apa Barang saya disini Aku pulang dulu Sebagai jaminan Iya jaminan Jadi lebih ke Ziva gak mau Merepotkan orang lain juga ya? Iya Oke lanjut ya Ekspresi Ziva Ini dari Gracias Ekspresi Ziva kalo dikasih telur ceplok Selalu gini Suka banget Suka banget Biasanya kalo misalnya ada yang Menghibahkan aku telur Itu aku langsung kayak I love the YouTube Ngeri nih nanti Ziva Elos misalkan Ziva lagi Acara gitu Masih telur Aku takut pecah ya Tapi kamu Telur Tengah mateng Kat telur Tengah mateng berarti ya Aku suka semua Jenis telur Telur asin juga nih Kata Clarissa Telur asin Telur asin Ziva telur Magnolia Iya Parah Aku telur banget Anaknya Tapi Tapi pernah nyobain yang ini gak sih Ziva yang telur asin Ingin dibakar Pernah nyobain gak Telur asin bakar yang diberbes Iya bener diberbes Pernah Enak banget Enggak sih Enak kan Enak banget Enak banget Telur puyuh yang di pinggir-pinggir Yang di tol-tol Aku beli Iya bener-bener Tujuh Kayak kalo lagi mace Terus ada yang jual telur puyuh Iya Di markup juga Kan biasanya kayak Aku suka story-in kan Telur setengah matang tuh Nah itu biasanya ada banyak yang gak suka juga Kayak kadang Ya Ziva makan telur mamatang Gitu-gitu Kayak aku suka banget Suka banget Ada yang bilang Ada yang bilang cobain telur maca Emang ada ya Telur maca Ada ya Telur maca Telur banget di Filipin Oh ada di Filipin Harus Ziva cobain deh Kayaknya semua telur ya Tadi telur brebes Telur dari Mana-mana ya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Filipin Terima kasih sudah menonton video ini